Intro Baiklah pemirsa Metro TV Lampung juga pendengar Radio Sai 100 FM Kita lanjutkan lagi diskusi kita yang sempat terjeda Kembali ke Bang Yusuf Kohar Bagaimana pilihannya itu tadi? Ya kalau saya menginginkan supaya aman dulu posisi ini Jangan dipaksakan Karena kompit ini kan ini penyakit Ya kalau dipaksakan nanti ada yang bermain-main Seperti saya sosialisasi seolah-olah kompit tidak boleh sosialisasi Nah ini yang sudah saya pastikan bahwa akan ada permainan seperti ini Baik tapi sebagai calon tentu harus ikut dengan aturan main Ya kalau memang sudah ketentuan kita sudah siap Karena kita sudah cukup perahu juga Pertanyaan selanjutnya Bang Tadi sudah disinggung sama Pak Syarif Mahya Bahwa kita tidak hanya bicara pilkada aman COVID-19 Tetapi juga kita harus mengamankan pilkada dari sisi kualitas Nah bagaimana nih sebagai salah satu kontestan Pilkada nanti di kota Kira-kira konsep kampanye seperti apa yang sudah Bang Yuko siapkan Supaya itu tadi mutu kampanye mutu pilkadanya masih tetap bisa terjaga Yang jelas untuk sementara ini kita menggunakan yang namanya dunia digital Kita mainkan yang namanya Facebook, Instagram, mungkin Youtube itu tetap kita mainkan Terus mungkin banner, mungkin baleho Tapi maksud saya jangan dibatasin ya Karena supaya orang tahu siapa calon itu Karena untuk orang yang menengah ke atas Oke dengan sistem digital ini paham dia Tetapi kalau menengah ke bawah Ini kan perlu kita ketemu Perlu kita bertatap muka Itu gak bisa Gak bisa dihindari Kalau kita hanya memainkan digital Itu hanya yang menangkap itu anak muda Dan orang-orang yang punya pendidikan tinggi Tapi kalau yang menengah ke bawah Gak bisa Tetap kita harus bertatap muka Menjelaskan Dan menerangkan yang sesungguhnya Nah ini Makanya kita harus lakukan seperti itu Kalau kita hanya digital Pak Nanti orang gak tahu kita Itu aja, terima kasih Artinya digital oke Konvensional juga tetap dijalankan ya ke depannya Oke ke Bang Himni Bagaimana kalau strategi Bang Himni sendiri Ketika berkampanye nanti Andaikan berkampanye di masa pandemi Kira-kira strateginya seperti apa nih Pilkada 2020 ini memang Karena kita situasi COVID Maka kita harus menerapkan protokol kesehatan Artinya kami sebagai peserta pun Mengikuti ini Karena kita akan memberikan contoh kepada masyarakat Kemudian bagaimana strategi Ini kan permasalahannya Karena mengurangi jumlah pertemuan saja Jumlah orang yang ketemu Tapi tidak menutup kita untuk ketemu dengan masyarakat Ketika ini mengurangi Tentu durasinya kita banyakan Kalau kita bicara Masyarakat menengah ke bawah Karena ini menyangkut dengan Kalau di Lampung Selatan pas ngasih 100 rupiah itu Pengguna MERSOS ini sangat kecil memang 7% Di bawah 10% Oleh karenanya tidak efektif juga Ketika kita menggunakan MERSOS Di tengah pandemi COVID ini Tetap konvensional kita lakukan Tapi karena memang ada aturan Protokol kesehatan Maka kita ikuti Cuman mungkin jumlahnya Titiknya yang dibanyakan Karena di peraturan PKPU Tidak 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 dinyatakan bahwa titik tersebut Tapi mengurangi orang yang Bertemu dengan kita Oleh karenanya mungkin kita harus banyak Tidak dinyatakan Sepakir sampaikan dengan Pak Yusuf Kohar tadi Bahwa Memang yang di masyarakat bawah Ini inginnya ketemu dengan calon Oleh karenanya Strategi yang utama Itu tetap kita lakukan Konvensional Tapi dengan tetap kita mengikuti Protokol kesehatan Dan kita juga dengan digital Walaupun memang Kalau di Lampu Selatan Karena beda dengan kota Tidak terlalu seberapa besar Karena Pengguna MERSOS itu Baik IG Atau menggunakan apa FB paling besar Itu pun tidak signifikan Oleh karenanya Karena memang peraturan PKPU nya Mengenai tata cara kampanye Pembatasan kampanye Jumlah orang tentu ini kita ikuti Mungkin strateginya adalah Memperbanyak saja titiknya Baik terima kasih Oke sekarang kita kembali Ke penyelenggaran nih Bang Bustami Tadi ada Masukan dari Pak Sarim Bahwa Pilkada ke depan ini Jangan lagi Diterapkan secara konvensional Harus ada inovasi Menggunakan Teknologi Platform digital Webinar dan lain sebagainya Tetapi tadi ada masukan juga Daripada calon Kalau dilihat Dalam kondisi di lapangan Itu tiap daerah Belum tentu bisa menerima Hal tersebut Tetapi sekali lagi Kita harus Men sinergikan Antara pilkada yang aman Tetapi juga tetap Berkualitas Gitu Nah kira-kira KPU sendiri sudah menyiapkan Program Seperti apa Konsep seperti apa Tadi sudah ditanya sama Pak Sarip Konsepnya ke depan itu Bakal seperti apa Terutama di kampanye Di era pandemi Seperti saat ini Silahkan Terima kasih Jadi memang Masukan dari Pak Sarip Tadi Sungguh baik ya Dalam rangka Membangun kualitas Proses pemilihan kepala daerah Di masa Pandemik ini Saat ini KPU RI ya Tanggal 8 Agustus yang lalu Sudah berkirim surat Kepada DPR RI dan pemerintah Untuk berkonsultasi Terkait peraturan KPU Karena sekarang kan kita Peraturan KPU tentang kampanye ini Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 Akan ada revisi Peraturan KPU nya Yang sekarang Lagi menunggu jadwal konsultasi Karena kan peraturan KPU ini Bukan dibuat oleh KPU Sendiri Tetapi melibatkan pihak-pihak Ada DPR RI di sana Komisi 2 Untuk berkonsultasi Ada pemerintah di sana Termasuk Di dalamnya ada Satgas Tugas Tetapi memang Di peraturan KPU nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kepala Daerah Di masa pandemik Ada protokol kesehatan Tentang kampanye Yang sudah diatur Kampanye masih Menggabungkan Konvensional dan Menggunakan media Jejaring Elektronik ya Misalnya ada kampanye Dalam bentuk Pertemuan terbatas Tata muka dan dialog Itu masih Masih bisa dilakukan Tetapi menggunakan Protokol kesehatan Ya ada Pesertanya dibatasi Maksimal 50% Dari kapasitas tempat Melaksanakan Pertemuan terbatas Tata muka dan dialog Ya Lalu ada lagi Kampanye Dalam bentuk Pemasangan Alat peraga kampanye APK dan bahan kampanye Yang dipasilitasi oleh KPU Dan bisa dicetak Maksimal 200 Dari jumlah yang dicetak Oleh KPU Ini misi bisa 200% Dari jumlah Yang dicetak oleh KPU Ini APK Bahan kampanye APK itu kan Seperti baleho Umbul-umbul Sepanduk Bahan kampanye Seperti lab-lab Brosur Penutup kepala Pakaian Dan lain sebagainya Ini diatur mudah-mudahan Nanti revisi Peraturan KPU Termasuk Masker Hand sanitizer Ini menjadi Bahan kampanye Dalam bentuk lain Nah ini Lagi kita tunggu Lalu ada lagi Bentuk Kampanye Yang bisa dilakukan Itu Kampanye Menggunakan Media Daring Nah media Daring ini Kalau dulu kan Bisa menggunakan Akun Facebook Alaman Facebook Instagram Dan lain sebagainya Yang dilakukan 14 hari Nah bedanya sekarang Semenjak calon Ditetapkan Ya tanggal 23 Kampanye Tanggal 26 Sampai dengan Tanggal 5 Desember Ini sudah bisa Berkampanye Menggunakan Media Daring Dengan akun-akun Media Media Sosialnya Ya kan Nanti bisa dilakukan Nanti akun media sosialnya Harus diregistrasi Di KPU Nah ini tetap dilakukan Sepanjang masa kampanye Tapi kampanye Dalam bentuk Iklan media cetak elektronik Masih 14 hari Nanti dipasilitasi oleh Penyelenggara Pemilu Ada lagi Kampanye Yang bisa dilakukan Kampanye dalam bentuk Rapat umum Nah rapat umum ini Masih memungkinkan Di peraturan KPU Nomor 6 Jika tidak ada perubahan Nanti di Repisi PKPU Kampanye Di daerah-daerah Yang zona hijau Ini kampanye Rapat umum Masih bisa dilakukan Dengan memperhatikan Protokol kesehatan Tempatnya Ini memperhatikan juga Peserta 50% Dari lokasi Tapi zona hijau Nah zona hijau ini Kan peluktuatif nih Perkembangan COVID-19 Ya ada perubahan-perubahan Yang cepat Sampai dengan nanti Pada masa kampanye Tentunya akan dikoordinasikan Dengan pihak Satgas COVID-19 Dengan Bawaslu Dengan pemerintah daerah Nah ini akan tetap bisa dilakukan Nah terobosan yang kita dapatkan Yang terbaru inilah Kampanye media daring ini Yang bisa dilakukan Sepanjang masa kampanye Nanti kita akan lebih bahas Lebih jantung Tentang kampanye media daring Pemirsa Metro TV Lampung Kita akan lanjutkan Kembali Tokso kita pada hari ini Jangan kemana-mana Setelah jeda pariwara berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih.